Pemirsa Kementerian Agama Kabupaten Bucunegoro mulai menyalurkan zakat kepada lembaga, musola maupun warga penerima zakat. Hingga saat ini total sudah ada sebanyak 326 paket zakat berupa beras yang disalurkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bucunegoro mulai menyalurkan zakat kepada warga yang berhak menerima zakat, duafa, lembaga maupun musola. Zakat yang disalurkan berupa beras 5 kg. Sejak pagi sejumlah lembaga maupun masyarakat mulai mendatangi kantor Kementerian Agama Bucunegoro untuk mengambil zakat fitrah. Hingga saat ini ada sebanyak 326 paket beras yang telah disalurkan, baik melalui proses pengajuan permohonan kepada Kementerian Agama maupun warga penerima zakat. Total ada sekitar 17 lembaga baik musola maupun masjid yang telah mengajukan pada awal Ramadan. Terdiri dari BKMT, Remas, Yayasan, dan Tempat Pendidikan Al-Quran. Eli Yohan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Bucunegoro mengatakan, kurang lebih 326 paket zakat fitrah yang telah tersalurkan ke Mustahik di Bucunegoro. Penyaluran meliputi lembaga, masjid, serta musola pada saat awal Ramadan. Sementara penyaluran zakat fitrah terakhir akan diserahkan hari ini. Penyalurannya kepada lembaga, masjid, serta musola yang pada saat mulai awal Ramadan itu mengajukan permohonannya kepada kita di instansi Kementerian Agama. Tentu saja kami juga akan berpikir juga terhadap masyarakat-masyarakat yang memang berhak. Kemenang Bucunegoro berharap, disalurkannya ratusan paket zakat diharapkan dapat bermanfaat bagi penerima zakat.